SAKIT PERUT PR kalian adalah membuat kerajinan dari bahan daur ulang. Ayo buat sesuatu yang indah dari bahan daur ulang yang kalian kumpulkan di rumah. Baik! Ayo buat robot terbaik di jagad raya! Bagus, kita buat yang sangat besar nanti. Kalau begitu, kita kumpulkan bahannya dan bertemu di markas rahasia. Baik! Aku sudah mencari di tong sampah di rumahku. Tapi yang aku temukan hanya ini. Aku juga. Apa kau merambut toko grosir? Aku hanya mencari di dapur rumahku. Kalau tidak ada bahan daur ulang, buat saja. Dari kemasan makanan ringan. Keren! Jody, kau hebat! Susu baik untuk tulang dan gigimu. Tunggu, Jack! Kenapa, Ember? Apa itu susu basi? Benarkah? Astaga, sudah lama kadaluarsa. Kau harus selalu memeriksa tanggal kadaluarsa makananmu. Kau bisa sakit perut jika makan makanan kadaluarsa. Baiklah, lain kali aku akan mengingatnya. Tepat makan. Makin banyak kotak kosong, makin banyak bahan untuk robot. Peter, harusnya kau cuci tangan dulu. Tidak apa-apa, santai. Peter, pakai sendok sepertiku. Puding? Asik, aku mau... Ah, pudingku. Puding kastar terlalu lezat untuk dilewatkan. Cocak! Aku tidak bisa makan lagi. Charles, jangan menyerah dulu. Ayo. Tidak apa-apa. Aku akan makan bagiannya. Aku bisa makan tiga kali berat badanku. Enak sekali. Peter, apakah kau sudah selesai? Tidak, aku belum selesai. Aku masih lapar. Perutku. Aku ke toilet dulu, ya. Johnny, kau tidak apa-apa. Ya. Kecuali perutku sakit. Itu enak. Johnny! Peter, untuk kaki robotnya, kita pakai kaleng saja. Baiklah. Johnny, kaleng lagi. Ya, tentu. Segera datang, kawan. Ini. Bagus. Satu kaki selesai. Johnny, kita butuh satu kaleng lagi. Oh, baiklah. Sekarang kita buat kepalanya. Johnny, kita butuh satu kotak lagi. Segera datang. Ini pasti akan jadi hebat. Kau kena apa, Johnny? Rasanya aneh. Lihat tanggal kandaluarsa susu ini. Ya ampun, sudah lewat satu bulan. Kau tidak apa-apa, Johnny. Aku rasa begitu. Perutku. Perutku sakit sekali. Johnny. Ah, aduh. Johnny, bertahanlah. Sudah selesai, Amber. Kita berangkat sekarang. Johnny! Kau sudah lebih baik? Aku tidak apa-apa. Anak-anak, Johnny sakit perut karena dia minum susu basi. Benarkah? Ya, aku beritahu supaya kalian tidak sakit perut juga. Dengar ya. Sebelum makan atau minum apapun, pastikan melihat tangga kadar luasannya. Dan jangan pernah makan atau minum sesuatu yang rasanya asam atau berbau tidak enak. Jika kau makan sesuatu yang terjatuh ke lantai atau makan dengan tangan yang kotor, maka kau akan sakit. Cuci tangan dulu sebelum kau makan sesuatu. Dan ingat, makan berlebihan bisa membuat perutmu sakit juga. Baik, Amber. Oh iya, bagaimana proyek robot kita? Lihatlah sendiri. Wah, robot kita juara satu. Tentu saja, karena kita adalah tim yang hebat. Ini karena banyaknya makanan yang dimakan oleh Johnny. Masuk angin. Johnny, lihat ini. Ada apa? Di mana Charles? Dia tidak masuk hari ini karena flu. Sayang sekali. Aku mau pergi ke Bromseland minggu ini dan aku sudah tidak sabar. Apa? Bromseland? Iya. Aku akan naik roller coaster dan boom-boom kar. Kedengarannya asik. Astaga, Johnny. Kau jorok. Maaf, Peter. Jen, aku sudah tidak sabar. Apa kabar, Jen? Selamat datang semuanya. Aku suka masker babi. Lucu sekali. Jen, kau baik-baik saja. Jen, kau kena flu ya? Ada semacam serangga di sekitar Bromsel. Ada baiknya kalau kau memakai masker itu, Jen. Karena masker bisa membantumu menghalangi kuman yang menyebar di udara. Itu benar sekali. Untunglah. Karena aku juga punya untuk kalian. Tidak, terima kasih. Aku baik-baik saja. Ayo menarikku. Cobalah dulu, Meli. Aku tidak akan terlihat. Terima ini, Peter. Operan yang bagus. Dan goal. Wah, hebat. Johnny, aku mencetak goal. Peter, aku rasa aku harus pulang dan istirahat. Oh, ayolah. Apa kau sudah lelah? Ya, sampai jumpa. Johnny, kau tidak seperti biasanya. Peter, ayolah kawan. Ya, baiklah. Ayo kita lanjutkan. Ibu, aku pulang. Ya, ibu tahu. Wah, asik. Ini kelihatannya enak. Eh, nanti dulu. Kau harus cuci tanganmu dulu. Nanti saja, bu. Peter, aku dan ibu membuatnya untuk dibawa ke Bromsel besok. Aku kan hanya makan sedikit. Peter! Kami akan ke keben minatang dan main kembang api. Aku sudah tidak sabar sampai besok. Akhirnya, aku sudah tidak sabar. Akhirnya kita bisa liburan. Dan ini adalah hari yang terbaik. Sayang, apakah sudah mengemas semuanya? Aku mengemas kotak makan dan membawa kamera. Dan tikarnya? Oh, aku akan segera kembali saya. Selalu saja begitu. Peter, kau kena flu? Tidak, bu. Aku baik-baik saja. Benarkah? Ya, tentu. Sini, bu. Biar aku yang bawah. Lihat kan? Aku baik-baik saja. Kenapa aku merasa pusing? Aku yakin baik-baik saja sesudah sampai di sana. Dan kita punya tikarnya. Peter! Seseorang, tolong Peter! 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 Oh tidak, awas! Peter terkena flu. Aku sudah memberinya obat untuk menurunkan demamnya. Terima kasih, Amber. Bromselen. Bromselen. Biarkan dia istirahat beberapa hari sampai dia membaik. Baik? Senang sekali bisa berada di luar. Selamat pagi. Halo, Peter. Halo, Amber. Halo, Amber. Jadi bagaimana keadaanmu? Aku lebih baik setelah tidur seperti yang kau katakan. Aku tidak mau jatuh sakit lagi. Kau bisa mencegah flu dengan melakukan beberapa hal yang mudah. Benarkah? Jika kau terkena flu, ada baiknya kau memakai masker agar virusnya tidak menyebar. Sering mencuci tangan dan menyikat gigi akan melenyapkan kuman yang ada di dalam tubuhmu. Jika kau tidak memakai baju, maka sistem kekebalan tubuhmu bisa melemah. Pastikan memakai baju hangat saat dingin. Jika kau batuk atau bersin ke tanganmu, kau akan menyebarkan virus pada setiap benda yang kau sentuh. Tutupi mulutmu dengan psiko bagian dalam atau dengan tisu. Jika kau masuk angin, maka banyaklah istirahat dan banyak minum. Kau mengerti? Ya, Amber. Oh iya, Bu. Bisa kita ke Bromselen sekarang? Kau yakin sudah sehat? Iya, aku yakin 100%. Mungkin baru 80%. Tidak, Bu. Aku baik-baik saja. Ini hanya alergi. Masalah Panas Siki, kerja bagus. Terima kasih. Itu sangat berarti, Stacey. Oh, tunggu. Satu lagi. Sebentar. Aku punya kejutan kecil untukmu. Kejutan apa? Setiap kali ku membantu teman yang membutuhkan, aku akan memberimu satu stiker. Setelah ada lima, akan ku beri ban pelangi yang sangat kau inginkan itu. Wow, ban pelangi. Wuhu, itu hebat. Baiklah, jangan membuang waktu. Sampai nanti. Sampai jumpa. Selamat pagi, Brumstown. Hari ini akan jadi hari yang panas dan terlihat. Jadi pastikan jangan terlalu lama di luar dan tetap aman dan sehat. Sebentar lagi akan ku terima semua stikernya, lalu ban baru untukku. Tolong, aku terjebak. Wow, itu Penny. Pertahanlah, kawan. Aku akan menolongmu. Semuanya baik-baik saja. Terima kasih banyak, Spooky. Jangan khawatir. Cobalah untuk lebih berhati-hati. Sepertinya Spooky sedang senang hari ini. Peter, kenapa tidak kau dendang padaku? Terlalu panas untuk membidik yang tepat. Johnny, bawa bolanya ke sini. Tidak, itu salahmu. Jadi bolanya jauh. Kau yang ambil. Aku tidak mau. Hai, Posty. Maaf, aku terlambat. Kenapa kau lama sekali? Kau tidak tahu betapa sibuknya aku hari ini, ya? Kita akan membayar waktu yang hilang. Spooky, kau terlalu cepat. Cepat? Aku bisa lebih cepat. Baiklah. Hai, Masti. Aku harap kau belum lama. Aku siap menderekmu sekarang. Oh, kau bekerja keras, bahkan di cuaca begini. Yap. Tidak ada yang lebih indah dari hadiah. Oh, kau salah tempat. Itu hidungku. Spooky, tunggu. Kau yakin tidak apa-apa? Yap, aku tidak apa-apa. Jangan paksa dirimu, Spooky. Mungkin kita harus memanggil Roy untuk membantu. Tidak usah. Aku bisa melakukannya sendiri. Wow, kau memang bisa. Aku terkesan, Spooky. Hei, terima kasih. Aku melakukan apa yang ku bisa. Dan selesai. Wow, hanya tinggal satu stiker lagi. Spooky, kau yakin kau tidak apa-apa? Aku rasa sebaiknya kau istirahat. Tidak, tidak. Aku tidak apa-apa. Yap, saatnya pergi. Tunggu. Dia bekerja terlalu keras. Satu lagi. Hanya satu stiker lagi sampai aku dapatkan ban itu. Aku merasa tidak enak. Hari ini semuanya terlalu berat. Aku hanya mau pulang dan bersantai. Ini tidak bagus. Anak-anak di jalan. Help me kill. Oh, tidak. Spooky. Oh, tidak. Spooky. Ini buruk. Darurat, darurat. Spooky ada di jalan pantai bergantung di jurang. Tim penyelamat, kalian tahu harus apa. Baik. Tahan, Spooky. Spooky. Tolong, aku tidak mau jatuh. Jangan takut. Kami datang untuk menolongmu. Heli, tahan Spooky dari bawah. Aku dan Roy tetap di sini dan akan menarik. Kedengarannya bagus. Dapat. Kami di posisi. Siap untuk menarik. Baik. Ayo, bawa dia. Spooky. Dan ini dia. Terima kasih banyak, Amber. Spooky, itu bisa jadi kacau. Sebaiknya kok isi rasa saja hari ini. Kapanpun ada peringatan panas, sebaiknya ikuti dan jangan bermain di luar dulu. Saat hari panas, kita berkeringat dan kehilangan air. Jadi kita butuh lebih banyak minum dan menghindari dehidrasi. Jika kepalamu sakit, pusing, atau perutmu terasa sakit, pergilah ke tempat yang lebih sejuk secepat mungkin untuk menurunkan suhu tubuhmu. Jika tetap merasa tidak enak badan, hubungi ambulan. Kau mungkin terkena sengah tanpa panas yang bisa sangat berbahaya. Aku mengerti. Aku tidak akan bekerja keras dalam cuaca panas lagi. Dan kami juga akan hati-hati. Benar, kesehatanmu adalah yang paling penting. Aku tahu. Tapi aku ingin sekali mengumpulkan stiker terakhir. Dan kau sudah mendapatkannya. Ini dia, bantelannya. Apa aku bisa mendapatkannya? Benny menghubungiku dan bilang kau sudah membantinya. Ini memang benar. Ini hebat. Bantelannya. Bantelannya. Halo, Tuan Wheeler. Hai, Trekkie. Selamat pagi, Tommy. Pas kali kau datang, ambil satu raspberry ini. Trekkie memberinya untukku. Buah beri ini sangat... Tuan Wheeler. Tuan Wheeler. Aku tidak apa-apa. Untungnya kau tidak apa-apa, Tuan Wheeler. Lucy, lihat ini. Siapa yang paling hebat? Wow, aku mau mencobanya. Perhatikan aku. Sekarang aku pasti bisa. Aku bisa. Bisa? Kenapa aku memakan popcorn seperti itu? Lucy, boleh aku minta sedikit coklat? Maaf untuk yang tadi. Satu saja. Tidak, tidak boleh. Oh, satu saja. Aku mohon. Baiklah, tapi cuma satu. Terima kasih. Peter! Kembalikan! Wah, rasanya tidak enak. Lucy, kau mau ini? Tidak mau. Anak-anak, ada pizza. Ya! Peter, kau makan langsung dua potong. Berhenti. Kau bisa makan sepertiku jika kau mau. Pizza terakhir untukku, bukan untukmu. Aku. Kejahat! Lucy, ada apa? Peter! Peter memakan semua pizzanya! Peter! Baiklah, itu... Lucy, enak tidak? Iya, enak. Ibu, ayolah. Aku juga mau es krim. Tidak, Peter. Kau sudah makan terlalu banyak kudapan. Permen gratis. Permen gratis untuk pembukaan pertama kamu. Enak. Boleh aku minta kantor? Tentu saja, silakan. Wow, permen gratis! Mereka tetap pergi. Selamat datang. Mari, silakan. Terima kasih. Tolong permen gratis lezatnya, Nyonya. Aku juga. Oh, ya ampun. Sepertinya hanya tinggal satu. Hanya satu? Ini milikku. Peter! Peter? Lucy? Berhenti, Peter! Ada apa ini? Hei! Berhenti! Permen itu milikku! Lucu! Tapi kenapa ada di bulutku? Minum. Kebarkan permennya! Kau kenapa? Peter! Kenapa saya? Permennya paket tersangkut di tenggorokku. Peter! Bertahanlah, Peter. Sudah merasa enak, kan? Iya. Terima kasih banyak. Kau beruntung tidak apa-apa, Peter. Terima kasih, Amber. Kau beruntung karena kebetulan aku di sini. Kau hampir celaka. Mulai sekarang aku akan hati-hati. Peter, makanan yang tersangkut di tenggorokan itu berbahaya. Karena membuatmu tidak bisa bernafas. Saat makan, kau tidak boleh tiduran. Kau harus duduk saat makan. Jangan makan sambil berjalan. Jangan bicara saat ada makanan di mulutmu. Karena bisa saja makanan itu tersangkut di tenggorokanmu. Kalau itu terjadi dan kau tidak bisa bernafas, kau harus segera memberitahu seseorang. Kalau kau mengingat hal itu, semua akan baik-baik saja, mengerti? Baiklah, aku akan mengingatnya. Aku juga. Semua permain ini milikku. Lucy, boleh aku minta satu? Satu saja. Amber bersaja bilang, jangan makan sambil berjalan. Apakah lupa? Boleh aku minta nanti satu di rumah? Tidak boleh. Lucy, ayolah beri apa satu. Boleh ya? Tidak. Wah.